Kejuaraan bola poli dunia putra 2022 telah dimulai. Brazil versus Kuba menjadi pertandingan pembuka. Brazil yang merupakan tim unggulan di turnamen ini nyaris tumbang di tangan Kuba. Brazil harus ketinggalan dua set awal dari Kuba. Namun berkat pengalaman dan mental juara Brazil bisa comeback dan membalikkan keadaan menjadi 3-2. Brazil pun memenangi laga perdananya dengan skor 3-1-3-3, 2-1-2-5, 2-5-16, 2-5-17, dan 1-8-16. Pada pertandingan ini bintang Brazil Walasse de Souza menjadi top skor dengan 23 poin. Sementara Jesus Herrera menjadi penyumbang poin terbanyak bagi Kuba dengan 18 poin. Pada pertandingan grup B lainnya, Jepang mengalahkan Qatar dengan skor telak 3-0, 2-5-20, 2-5-18, 2-5-15. Yuji Nishida tampil ganas di pertandingan ini dengan menyumbangkan 17 poin. Yosef Ofglaf menyumbangkan 16 poin untuk Qatar. Dengan demikian, Jepang memimpin kelas main sementara grup B dengan 3 poin. Di susul Brazil di posisi 2 dengan 2 poin. Cuba di posisi 3 dengan 1 poin. Sementara Qatar berada di juru kunci dengan 0 poin. Dari grup C, Amerika Serikat mengalahkan Meksiko dengan skor 3-0, 2-5-18, 2-5-20, 2-5-12. Aaron Russell menjadi top skor di laga ini dengan 16 poin. Untuk sementara, Amerika Serikat memencaki grup C dengan 3 poin. Dari grup D, Perancis menang 3-0 atas Jerman dengan skor 25-22, 2-8-26, 2-6-14. Morit Kalidzik menjadi penyumbang angka terbanyak di pertandingan ini dengan 17 poin. Sementara, Herpin Gapet mencetak 15 poin untuk Perancis. Dengan demikian, untuk sementara, Perancis memimpin kelas Jerman sementara grup D dengan 3 poin. Sementara, Herpin Gapet mencetak 15 poin. Terima kasih telah menonton!